Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiga rita masih ini dan kali ini saya akan coba sedikit cerita kenapa sih saya memilih brand Samsung untuk daily driver saya selama kurang lebih mau tiga tahun ya dua tahun setengah Oke saya sebenarnya bukan titik orang yang suka satu brand ya saya lebih sedikit suka berbagai macam brand yang menarik itulah contoh brand yang para saya coba adalah nexus 4 LG Vivo Oppo Realme Nokia Samsung dan juga iPhone untuk Huawei belum pernah pakai untuk Infinix juga belum untuk HP yang lain ya selain yang saya sebutkan tadi belum pernah sempatkan nah dari beberapa HP yang saya sebutkan tadi kebanyakan saya menggunakan Samsung diantaranya ini adalah J5 A7 A10 terus asat apa eh J1 Mini J1 J3 Pro J2 Pro dan lain sebagainya itu yang pernah saya pakai kalau Xiaomi lumayan banyak Oppo banyak juga realme Oke Vivo ya ada berapa lah nah tapi kenapa sih saya memilih Samsung simpel sih jawabannya ada beberapa hal yang saya suka dari Samsung diantaranya adalah no iklan seperti HP sebelah ya malah kabarnya HP yang sekarang sekarang yang baru sudah muncul itu ada iklannya loh kayak realme misalkan realme itu ada iklannya tak gimana ya saya belum ngoprak juga siapa itu eh tapi dia bilang ada iklannya gitu Xiaomi juga ada walaupun dia entry-level karena mungkin bukan HP yang Pro ya jadi ya ada iklannya gitu nah langsung ini yang saya suka no iklan kalau tampilannya user friendly banget buat orang yang nggak ngerti teknologi juga bisa pakai tapi dia kurang seru gitu kalau menurut saya kurang ada tantangannya gitu tapi saya suka gitu karena saya lebih suka kemudahan daripada kerumitan gitu ya dan kalau saya tuh suka Samsung tuh karena gini ceritanya saya tuh ingin beli putuh karena HP yang lama saya tuh ada bermasalah error lah itu butuh HP yang siap ready nah ketika itu baru ada si Samsung nah HP yang pernah saya pakai tuh yang benar-benar saya punya itu langsung Hai terus sekarang maka Samsung A10s ketika video ini dibuat dan saya sukanya di Samsung ini adalah bagus dari segi bodinya terus Hai customer service juga banyak ya brand ini udah terkenal sih dimana-mana adalah dan kalau jual nilai jualnya itu tetap tinggi tapi ya tergantung beberapa lama kita punya gitu lah kalau semakin lama ya semakin turun tapi kalau misalkan nih saya beli HP baru satu hari terus jual masih tinggi gitu walaupun turunnya Rp50.000-Rp100.000 tapi masih cukup tinggi lah itu walau emang HP ini bukan HP yang free ya atau HP yang low-budget low-budget eh bukan low-budget nah ini HP ini yang cukup banyak juga sih yang cukup lumayan itu harganya gitu ya tapi sekarang Samsung udah melirik pasar-pasar kelas menengah kebawah sih ya masih entry-level mitrin dan juga flagship kalau flagship itu belum saya coba sih kecuali yang mitrin kalau di brand Samsung ya HP ini juga yang saya suka adalah tampilan One MIUI nya yang sederhana terus bisa di custom sesuai selera saya pernah buat tutorial secara custom One MIUI terus HP ini juga di pengaturan gampang dipahami terus HP ini juga akses kebelitannya lebih tinggi daripada yang lain ya 95% saya bilang ya karena selama saya pakai HP ini nggak ada yang sulit itu lah nggak ada yang sulit mudah gampang semua gitu lah maksudnya kita pakai fitur ngangkat telepon deh kadang-kadang di HP itu nggak ada tapi di Samsung tuh nyediain lah dari seri J aja itu udah ada tekan tombol home fisik dia udah bisa ngangkat telepon kalau sekarang ya paling tombol volume atas nih bisa ngangkat telepon kerennya disitu kita ada sih yang lebih canggih daripada ini ya kayak asus atau esus dia makanya ketika kita tempelkan sidik jarinya tuh langsung angkat atau Oppo yang ketika kita deketin ke telinga dia ngangkat itu ya fitur-fitur yang mereka punya tapi saya ngomongin Samsung nah terus untuk mengaktifkan aksesibilitasnya dia ada dua ya mau lewat tombol power dan tombol volume naik atau tombol volume naik dan tombol volume turun juga bisa keren jadi saya tahu ada cukup aku cadang lah kalau misalkan ini aksesibilitas yang pertama mati saya masih ada ya kalau di ibaratnya itu ada yang user friendly untuk kita yang malas ngumprek gitu lah itu yang enaknya saya suka terus simpelnya buat kita yang enggak mau ngereputin orang awas deh HP ini sangat enak banget misalkan topback mati ada jesmu yang kita punya Nah kita bisa aktifin topback kalau jesunya mati gitu lah itu enaknya kalau apa yang lain ya saya bukan meledek HP yang lain atau gimana ya belum pernah menemukan kalau misalkan nih Oppo nih Oppo dia membaliki dua aksesibilitas tapi saya belum pernah menemukan nanti kalau teman-teman pernah temukan atau ada fitur baru di Oppo bisa share ya biar saya dapat pengetahuan baru ya dan baterai juga cukup lumayan bagus di ketahanannya ya walaupun bukan yang terbaik sih terus HPnya Samsung itu lebih maju daripada si Vivo khususnya Vivo CJ soalnya di seri S atau Samsung Galaxy Galaxy AS atau A03S itu dari Type C lah di Vivo seri Y paling tinggi aja kayak Vivo Y21 aja belum dapat tuh walaupun karena gede memang tapi ya ketinggalan sedikit lah nah itu sih yang saya suka Samsung untuk HP entry-level sudah dapetin fitur Type C terus fingerprint di pinggir kamera juga dibanyakin baterai digedein nah itu kerennya gitu itu yang saya suka dari si Samsung jadi kenapa saya sampai sekarang itu masih betah-betah aja sama Samsung karena habanya enak simple user-friendly terus fitur yang banyak memudahkan kita itu sih yang saya suka daripada produk lain atau belum menemukan ya produk lain yang nyaman di hati gitu nah walaupun saya bilang sebutin kelebihan-kelebihan tapi juga banyak pun juga kekurangannya sih diantaranya respon layar yang kurang semut dibandingin IPS punya Xiaomi saya kalau dibilih untuk kalau disuruh milih ya untuk layarnya yang saya suka tuh lebih baik Xiaomi gitu karena enak itu semut untuk navigasi layar juga cepet gitu ya untuk gestur cepet-cepet banget saya lebih baik milih di Xiaomi daripada si Samsung untuk spek ya saya bilang sih Samsung yang entry-level tuh ya lumayan sih speknya sih walaupun saya bilang tuh kebanyakan yang spek-spek ada nggak kebawah gitu kalau kayak realme deh yang kolongan entry-level ini speknya cukup tinggi-tinggi gitu kayak Snapdragon 660 636 at 636 ya 636 662 dan lain bagiannya itu tinggi itu Samsung ini masih ketinggalan 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 di spek terus untuk chargernya ini nih yang saya sedikit keluhkan ya kok kita beli HP yang rada mahal tapi kok chargingnya itu 15 watt gitu loh contoh A12 atau A15 eh bukan A15 belum ada ya A13 yang terbaru ini chargingnya itu 15 watt padahal dengan 2 juta 500 atau ambil 3 juta kita dapetin Pak charging yang tinggi gitu loh seperti 35 watt 20 watt atau berapa watt itu kita tepatnya tinggi gitu contoh Xiaomi Redmi 9T deh Xiaomi Redmi 9T nih bagus itu yang saya suka eh Pak chargingnya tuh update gitu kalau Samsung masih isi koma banget sama si 15 watt walaupun ya dia udah ada entry-level yang mendengar ke bawah gitu tapi belum ada perkembangan gitu ya saya biasa nggak lah hambat lah cepet gitu tapi ya kalau bisa di upgrade yang tinggi kenapa enggak gitu lah HP yang baterainya 5000 aja Samsung itu 15 watt loh kalau 15 watt buat HP zaman sekarang kayak agak lambat mungkin kalau 5000 nya Samsung diadu dengan 5000 nya Xiaomi yang 20 watt biasa mau dimilih si Xiaomi gitu lah gitu dan apa ya tele speaker belum ada sih ya Xiaomi Samsung yang saya temukan tuh dia sudah stereo speaker gitu padahal dia hape-hape makan loh belum pernah nemu ini hape Samsung dengan dua stereo speaker belum pernah nemu paling ya satu speaker ya walaupun speakernya itu nggak mono-mono banget lah ada-ada enaknya apa suaranya masih balonan masih balon terus bagus cernih tapi itu tadi belum stereo speaker untuk pengalaman pengalaman mendengarkan musik kalau saya adu dengan Sony Nexus atau Xiaomi masih sedikit di bawah mereka karena pengalaman mendengarkan musik itu ya saya kurang suka di Samsung itu entah kenapa ya agak kecil gitu dan bassnya tuh kerasa kurang gitu kalau saya adu dengan ponsel-ponsel yang saya sebutkan tapi saya mending memilih mereka gitu terus untuk aktesibilitasnya enggak saya raguin ya emang bagus sih tapi ada yang saya keluhkan di Android 10 11 ini kenapa sih Tokpek gak ditanam di sistemnya Samsung gitu loh jadi misalkan keyboard Samsung yang diketuk satu kali bawaan itu kan dari Tokpek bisa tuh nah kita pakai jesua ataupun nggak mau gitu loh itu yang saya juga kecewa dari Samsung ini jangan mentang-mentang HP ini aksesibel bangun botonator tapi hal-hal yang penting itu yang suka ngoprek itu nggak bisa di ini di akses gitu loh ya saya jadinya sekarang saya nggak pakai keyboardnya Samsung justru karena itu tadi nggak bisa diklik satu kali harus dua kali gitu ya ribet lah manusia belum ketemu lagi pengaturannya sekolah kaya seri J sih mending lah masih mending dia masih ada pengaturannya tapi kalau dicari Samsung yang sekarang terus Android 10 11 sekarang atas dia belum ketemu pengaturannya kecuali ya pengaturannya tapi itu nggak berlaku kalau udah keluar dari topik nggak bisa gitu itu sih yang saya sedikit keluarkan dari si Samsung hmm layar nggak ada komentar ya karena bagus-bagus aja sebenarnya apalagi yang layar AMOLED Sumpah AMOLED itu bagus banget nggak ada keluhan lah terus untuk ketahanan baterai ya standar lah biasa-biasa aja saya bilang nggak terlalu poros nggak terlalu iri juga gitu temen-temen hmm apalagi kaya udah deh nggak ada lagi ya belum ada lagi gitu nah demikian yang biasa saya sampaikan like kalau suka dengan video ini se-like kalau nggak bisa jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan channel ini dan juga kasih masukannya temen-temen ya apakah yang perlu saya perbaiki atau yang perlu saya tingkatkan oke demikian kita ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati